Di lain tempat, Vicky Prasetyo tengah menjalani sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan mantan istrinya Angel Elga di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Seperti tadi Ali Pers bilang, media yang dia punya perusahaan media saya gak tanggung jawab. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa hadir sidang dan menghadirkan satu ahli ya, saksi ahli. Untuk kita dengar dan kita memintai pendapatnya. Dalam keterangan tersebut, ya alhamdulillah saya merasa lega dengan teman-teman kuasa hukum termasuk dengan klien saya. Tadi yang ditanyakan adalah apakah silet dan inset itu produk pes. Tadi saya sudah jelaskan dengan dalil-dalilnya ya, bahwa kedua pemberitaan itu adalah produk jurnalistik. Pertanyaan berikutnya adalah kalau produk jurnalistik salah, apakah orang yang mengisi berita itu bisa dijadikan tersangka? Saya jawab tidak. Ada dua sih gitu loh, ada produk jurnalistik dan ada media sosial. Nah saat ini kan yang dikedepankan dalam dakwaan itu dua tayangan infotainment. Nah dua tayangan infotainment ini saya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan untuk misalkan mengedit, membuat narasi, ataupun sampai menyajikan dalam sebuah bentuk tayangan. Nah itu adalah bentuk produksi yang dilakukan media TV. Vicky yang didampingi kuasa hukum menjalani agenda sidang dengan menghadirkan saksi ahli dalam bidang media. Sidang berjalan dengan lancar dan akan digelar kembali pada 17 Juni mendatang. Mendengar kesaksian tersebut, insya Allah kami yakin, insya Allah kami yakin bahwa klien kami clear. Ya undang-undang IT itu sudah terbantahkan. Dan yang dijadikan alat bukti bukan Youtube, bukan apapun yang memang bukan merupakan produk jurnalistik. Tinggal kita menunggu bagaimana pemeriksaan Vicky sebagai terdakwa di minggu depan. Dan aku yakin, insya Allah perjuangan ini akan berakhir sempurna. Namun di tengah konflik dengan mantan istrinya Angel Lelga yang belum juga usai, Vicky juga harus didera isu tak sedap terkait rumah tangganya dengan Kalina Oktarani. Belakangan Vicky dan Kalina terlihat jarang bersama. Terlebih, Kalina yang biasanya siaga mendampingi Vicky menjalani persidangan, tak terlihat hadir bersama Vicky. Saya harus bicara memang, maksudnya yang memang terjadi ya gitu loh. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal mungkin selisih paham atau apapun. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Terbukti dia ada izin WA hari ini saya berangkat pamitan sidang. Nah saya ada berangkat pamitan sidang dan dia berangkat untuk nganterin ibunya gitu loh. Nih, ya dari mulai saya bilang ini, mohon doa ya, aku Assalamualaikum, aku jarang persidangan ya. Waalaikumsalam, mohon doanya, ya ini sidang saya gitu. Assalamualaikum, aku juga jalan ke rumah sakit, dia nganterin mamanya ke rumah sakit. Jadi kita ada komunikasi baik gitu loh. Dan tidak ada hal yang apa-apa kayak asumsinya, wah pergi atau kabur atau apa gitu loh semua gitu. Ya, menilik pengalaman dan perjalanan asmara Vicky dan Kalina yang penuh bumbu asmara, netizen pun mulai menduga-duga hubungan Vicky dan Kalina tengah renggang. Bahkan, tak jarang netizen menyebut ada aroma perpisahan yang akan terjadi antara Vicky dan Kalina. Lantas, apa tanggapan Vicky terkait hal tersebut? Depan Insya Allah aku ke Bali, terus ya dalam waktu dekat ini aku juga, tadi udah bilang kan, hari Minggu kan, dari semua itu, Senin sampai Sabtu, ya full banget memang jadwal syuting bukan berarti mertua gak dipentingkan. Cuma sampai saat ini kan memang, ya aku Alhamdulillah lah dari segi finansial juga bantu support. Ayolah namanya mertua ibu sendiri. Nah, hari Minggu ini aku ketemu ke rumah mertua aku gitu loh. Tinggal terserah istri aku, apakah masih mau merawat mamah terus di sini, atau mamah yang kita bawa pulang ke rumah, atau apakah tinggal gampang diskusi gitu loh. Karena kalau udah makin begini nih, ada aja yang dihubungkan. Yang model lah, padahal semua syuting doang. Ada yang temen main sehari-hari juga, jadilah bahan bualan-bualan lah ini itu gitu. Kasian kalau bola liar itu jatuh ke wanita-wanita yang belum tentu itu bener malah jadi fitnah. Terima kasih telah menonton!